Pak, kalau terkait benchmark selain tadi peraturan Viva dan social safety regulation, itu ada nggak sih benchmark dari akademi lain yang dipakai di PFA ini? Oke, secara normatif itu sudah tersedia di dalam Viva Guardian. Jadi Viva Guardian ini disusun oleh Viva berdasarkan kejadian-kejadian sama standar yang diperlukan untuk membangun sebuah sekolah sepak bola atau football academy. Nah, benchmarknya sendiri ketika ini kita konsep, kemudian kita eksersis dengan direktur akademi, Coach Wolfgang, yang dia orang Austria, ternyata apa yang kita konsep ini, hal yang umum di Eropa sana, khususnya di Austria. Iya, satu distrik saja sampai puluhan lapangan sepak bola dan puluhan sekolah sepak bola. Iya kan? Jadi begitu kita konsep, kita gabungkan dengan kurikulumnya Coach Wolf, match. Dan dia senang, dia senang, bahkan dia termasuk yang men-generate peraturan ini. Karena selama ini, kenapa sekarang kalau sudah banyak di luar sana, kenapa sekarang ini mungkin baru PFA salah satu yang pertama? Karena kami bebas mengeksplor. Kami tidak ada titipan. Kami tidak ada misi-misi yang sifatnya menjurus kepada kepentingan revenue dan segala macam. Ini kita berterima kasih kepada PT Freeport Indonesia membuat Papua Football Academy. Ini sebuah investasi sosial, bukan CSR. Ini investasi sosial. Proyeksi kita 2045. 2045. Kami yang mengawali. Ya, 2025 nanti Indonesia maju. Satu abad setelah Indonesia. Ya kan? Setelah tahun. Nah, konsep terutama kita juga membuatkan blueprint. 2045 itu kita menjadi juara dunia. Dalam piala dunia. Kalau kita bisa menarik U20 piala dunia di Indonesia, itu bisa kita perbaiki, kita evaluasi. Kedepan kita akan ikut bidding. Ya, lagi. Kemarin kan Pak Menpora juga sudah bilang bahwa PFA ini bisa jadi template untuk akademi-akademi lain. Di berbagai provinsi lain. Menurut Bapak itu memungkinkan dalam jangka menengah, jangka panjang, atau harus ada perjuangan lain karena setiap provinsi beda misalnya pelakuannya? Saya rasa sebagai generic template bisa ya. Tapi nanti kalau ada provinsi lain yang ingin menjadikan atau membuat sekolah sepa bola di provinsi mereka, tentunya berdasarkan komponen lokal, lokal jeniusnya. Contohnya di sini saya dapat informasi dari Pesardiles bahwa kemampuan akselerasi anak-anak Papua ini atau pemain Papua adalah dalam 3 detik 30 meter. Setelah 30 meter kemudian dia harus memutuskan menciptakan ruang, passing, dan segala macem. Nah, ini tipikal antropologisnya anak-anak Papua. Nyari kipersusah, tapi setelah kita latihkan, kita berikan pengertian, dapat. Nah, mungkin daerah lain berbeda. Jawa Timur, Jawa Tengah pasti berbeda. Ya, fisiologis, perkembangan, kultur, ya. Bahkan Coach Pesardiles bilang kalau di sini anak-anak mukul sudah biasa. Katanya itu yang harus diantisipasi juga. Dan mungkin ya kultur setempat itu yang harus diselaraskan dengan nasional dan negatif lain tadi ya, Pak. Apakah sudah ada contoh-contoh kasus gitu yang terjadi selama ini gitu yang, oh ini jadi pembelajaran bagus nih buat ke depannya? Ada. Jadi anak-anak ini terlanggar di dalam permainan. Ketika melawan kesebelasan lain di luar PFA. Emosinya muncul. Iya kan? Kalau kita lihat itu di pertandingan senior, hal yang wajar. Tapi langsung kita ambil tindakan. Peringatkan, dia tidak mau besoknya dia duduk di tribun. Hukumannya. Duduknya di tribun. Sebagai hukuman. Langsung di tindak. Langsung di koreksi. Bukan di tindak. Langsung di koreksi. Di koreksi ya istilahnya. Bukan di hukum ya. Bukan, bukan. Di koreksi. Kalau dari orang tua sendiri gimana, Pak? Apakah ketika mereka menyerahkan anak-anaknya untuk masuk PFA atau tidak itu, apakah mereka juga sudah dikasih kejelasan ini? Apakah mungkin juga ada tanda tangan kontrak di sana? Jadi mungkin orang tua, yaudah nggak boleh ganggu lagi gitu anaknya selama ada di PFA atau gimana? Betul sekali. Jadi turunan daripada PFA Children's Safeguarding ini turunnya antara lain kode etik. Kode etik untuk orang tua, untuk civitas PFA termasuk saya, kemudian kode etik untuk siswanya sendiri. Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Antara lain pada saat uji tanding, jadi mereka ini selalu ada uji tanding. Paling tidak dua minggu sekali. Dan kita sampai hari ini tiada lawan di tim ini. Maka kita harus keluar. Itu ketika masuk stadion, kami memperlakukan tiket, meskipun gratis. Pertama untuk crowd control. Berapa orang yang akan masuk, ditempatkan di mana. Yang kedua ini game, ini edukasi. Sehingga orang tua kita larang untuk berteriak. Ya kan, kadang-kadang kan dia men-support anaknya. Bunuh, bunuh, apa begitu bacanya, hajar gitu. Begitu itu terjadi, kita akan datangi, kita ingatkan. Bahkan sebelumnya kita minta komitmen untuk tetap menjaga tata tertib. Bahasa kita tata tertib. Supaya nanti kalau suatu hari PFA membuat kompetisi, semuanya sudah siap. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dari sisi safety dan security. Kalau secara praktikalnya Pak, pembatasan, kalau dalam maksudnya ini saya bilang bullying seperti apa yang diterapkan ke anak-anak. Karena kan mungkin mirip dengan pertanyaan Firdy tadi ya. Kadang-kadang ya anak namanya anak-anak saling ledek, biasalah gitu. Kalau ledek dibalas meledek kan ya mungkin bukan bullying gitu dalam pengetahuan saya gitu. Itu ada pembatasan sampai mana gitu Pak? Ada. Jadi selama, kita dari 30 anak ini, para pamong sudah hafal. Dari 30 ini ada yang superior, ada inferior. Inferiornya kenapa? Karena tidak berani speak up. Atau karena memang dia ngeselin. Nah, terjadi ketika away trip, terjadi perkelahian. Teman satu kamar, ya kan? Gara-gara rebutan washtafel berdasarkan persepsi masing-masing. Yang satu bilang bahwa washtafel ini untuk muka, untuk bosok gigi, untuk apa. Teman yang satunya gunakan washtafel untuk cuci sepatu. Nah, ini kan dari situ jadi selama observasi. Jadi ini kita selalu terus berkembang, kita perbaiki. Nah, batasannya ketika sampai terjadi perkelahian, itu berarti rasa sayang yang berlebihan. Tapi dengan cara yang salah. Langsung kita koreksi. Langsung kita koreksi. Kemudian rasa ingin memiliki karena satu hal yang mungkin di dalam masa lalunya di rumah, dia tidak temui. Ya kan? Seperti bolpennya ibu guru, mereka kan sekolah ya. Mereka tetap sekolah normal. Pagi latihan, sore sekolah. Bolpennya tiba-tiba ada yang ambil. Ya kan? Ibu guru cuma bilang, tolong kembalikan. Karena sudah ada namanya. Dan itu tidak baik. Mereka sadar. Dia kembalikan. Saya kembalikan. Lah, apalagi ya. Minum. Ketika di pesawat, ini juga kita latih disiplin. Diet harinya. Tidak boleh minum soda. Jadi ketika ditawarkan permugari minum soda, ya kan? Kita sudah doktrin. Nanti hanya boleh minum jus, buah, atau air putih. Jadi batasan bullying itu ketika mulai menjadi sebuah kekerasan, Karena mereka kita pantau, kita tidak pernah lepas. Kita tidak pernah lepas mereka sendiri. Bahkan untuk menghindari terjadinya abuse, ya kan? Kita larang siapapun orang dewasa bicara dengan anak-anak di tempat tertutup tanpa orang lain. Harus bicara di tempat terbuka dan harus ada orang lain. Yang paling deket dengan anak-anak PFA ini adalah pamongnya, pelatih dan staff yang sehari-hari bersama mereka di... Asrama. Kita selalu punya cara untuk mendidik itu. Antara lain ketika mereka away ke Bali, kemudian mereka berenang di fasilitas hotel, ya kan? Kita tahu sebagian tamu, kita tidak mungkin memisahkan diri dari tamu. Tamunya berjemur dan toples. Kita berikan pengertian, ya kan? Bahwa kita berada di tempat lain. Kita berhadapan dengan orang lain. Dan secara anatomi itu adalah teguh manusia. Sama seperti mamahmu dan segala macam. Sehingga ketika mereka melihat juga, mereka tidak bullying matanya juga sudah tidak terjadi. Anak-anak ini menganggap satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar. Bahkan siulan, apa segala macam itu. Tidak terjadi di antara mereka. Jadi, ya kami lihat sampai detik itu berhasil apa yang menjadi kita program. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.